Ya Bapak kami mengucap syukur Tuhan, Engkau lah Yesus Tuhan yang kami cintai. Engkau sajalah satu-satunya yang kami cintai, satu-satunya yang kami miliki. Terpujilah namamu Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu dan biarkan kebenaran firmanmu berbicara buat kami semua. Ijinkan kami miliki telinga seorang murid, hati seorang hamba. Dan kami mau Tuhan belajar ketetapan-ketetapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, roh kudus berjagalah, berkuasalah di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Di dalam dua Timotius, sebenarnya ayat ini sangat sering saya baca, tapi sekilas saja. Entah beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam dua Timotius empat, ayat yang ke-sepuluh. Dua Timotius empat, ayat yang ke-sepuluh, saya bacakan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonica. Kreskes telah pergi ke Galatia. Dan Titus ke Dalmatia. Sederhana. Tetapi ketika saya membaca ayat ini, sungguh firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Tiba-tiba air mata saya mengalir dengan derasnya. Saya terpaku dengan sebuah ayat, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sederhana. Tapi saya bisa merasakan emosi orang yang menulisnya. Ada perasaan sedih, ada perasaan sakit, ada perasaan yang betul-betul terlukai dari orang yang menulisnya. Siapakah Demas? Demas adalah teman sekerja Rasul Paulus. Anak rohani. Ia bersama-sama dengan Rasul Paulus di pemenjaraan di Roma untuk yang pertama kalinya. Dan Demas adalah selalu disejajarkan di surat-surat Rasul Paulus dengan Lukas. Artinya apa? Ia menganggap Demas ini adalah seseorang yang rohaninya sudah baik. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mengapa saya menangis? Tiba-tiba pikiran saya terbawa ke masa lalu. Saya begitu punya begitu banyak anak rohani. Tapi mereka lebih mencintai dunia ini ketimbang kerajaan sorga. Punya anak-anak yang kami besarkan, kami bayari, kami doakan. Kami buat mereka untuk mengenal Kristus Yesus. Tetapi karena pertemanan, pergaulan yang salah, yang membangkitkan dirinya terhadap dunia ini kembali. Saya punya begitu banyak anak laki-laki, punya begitu banyak anak perempuan. Yang dahulunya mengejar kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Tetapi kini tidak lagi. Mereka lebih mencintai dunia ini. Artinya apa dalam bahasa Yunaninya? Demas telah agape sas. Agape adalah cinta yang murni. Sas itu artinya apa? Meninggalkan cinta yang murni. Meninggalkan pengharapan yang murni. Hari-hari ini di dunia yang begitu berjalan dengan cepatnya. Sosial media di mana-mana. Kita digambarkan kepalsuan demi kepalsuan. Tidak semuanya, tapi sebagian begitu banyak kepalsuan. Kita melihat dari Facebook, kita melihat dari Instagram. Betapa orang meng-create dirinya sedemikian rupa supaya terlihat bahagia di mata orang lain. Begitu banyak orang yang meng-create seperti ini. Misalnya sedang pacaran, pegangan tangan. Dibawahnya ada Alkitab, lalu di foto. Jepret. Orang membayangkan, rohani banget anak ini ya. Ada urapan Tuhan, ada cahaya kemuliaan Tuhan. Anda tidak tahu behind the skinnya. Behind the skinnya, setelah foto itu mereka bertengkar. Mereka pergi ke hotel, mereka berjina. Anda tidak pernah tahu itu. Karena kita melihat sebuah potongan-potongan puzzle yang memang kepingin orang pertontonkan kepada kita. Ada dua. Bahasa rohani. Kalau orang foto di Instagram dengan quote-quote yang bagus. Oh engkau calon istriku, cantik rupamu, engkau pandai memasak. Indomie maksudnya. Oh endo begitu luar biasa. Engkau tidak ada calon istri sesempurna dirimu. Cara bicaramu begitu lembut. Kalau ada maunya. Gitu ya. Cara bicaramu begitu mempesona. Dibikin quote, orang terharu, orang like, orang kasih love. Bahasa rohaninya. Gue pengen berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bahasa dagingnya. Gue pamerin lu. Biar lu yang jumlah-jumlah ngenas. Biar lu yang jumlah-jumlah menderita akut. Itu bahasa dagingnya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita gampang sekali memfoto sebuah berita. Dan memviralkannya. Pada waktu itu. Ada orang dari Singapura. Pada waktu mereka foto. Makan bersama. Ada pekerjanya. Asisten rumah tangganya. Dia juga di meja tidak makan. Langsung di upload. Sama orang yang di meja sebelahnya. Wih, keterlaluan. Mereka makan semuanya. Tapi asisten rumah tangganya tidak diberi makan. Kurang ajar. Dan dunia menghakimi keluarga ini rame-rame. Tapi apa yang terjadi behind the skin? Ternyata pembantunya sakit mah. Diajak makan. Tidak mau makan. Kita melihat sebuah potongan gambaran. Dan ini benar yang dinubuatkan oleh para nabi di zaman-zaman terdahulu. Bahwa manusia memang menginginkan lembu emas. Adalah sesosok figur. Sesosok kisah. Yang mereka ingin samai kisah tersebut. Tapi teman-teman yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita di mata Tuhan. Tidak dilihat dari Instagram. Yesus tidak memiliki Instagram. Percaya pada saya. Sehingga Yesus melihat Instagrammu. Dan dia kasih like tujuh kali. Haleluya. Dan malekat-malekat di surga memberikan like tujuh ratus kali. Yesus melihat kehidupan kita. Yesus tidak melihat foto-foto yang disetting sedemikian rupa. Supaya engkau terlihat bahagia di mata orang lain. Dan seakan-akan engkau ingin membuktikan bahwa engkau tidak salah jalan. Engkau tidak salah pilih. Ada satu anak laki-laki. Belasan tahun yang lalu saya pimpin. Yang menikah dengan seorang perempuan yang tidak sepadan dengan dia. Facebooknya bagus-bagus. Satu malam dia telepon. Kamu tahu nomor telepon saya dari mana? I want divorce. Loh? Itu bagus-bagus? Fotonya bagus-bagus? Andai pernikahan sebatas foto. Mari makan. Gak tahu behind the skin. Mari makan. Di meja makan di restoran mewah gitu ya. Foto-foto. Setelah foto bingung bayarnya pakai kartu kredit. Jepret. Dan dikejar-kejar debt collector. Lihat. Begitu banyak orang berusaha membuat kisahnya sempurna di mata dunia. Tetapi tidak di mata Tuhan. Demas adalah seseorang rekan sekerja Rasul Paulus. Anak rohani Rasul Paulus. Saya percaya ketika Rasul Paulus menulis surat 2 Thessalonica ini. Beti hatinya. Sakit hatinya. Betapa orang-orang yang dia besarkan selama ini. Yang melayani di jalan Tuhan. Yang memiliki pengharapan di jalan Tuhan. Meninggalkan dia. Karena mencintai dunia ini. Agapesas artinya. Tertarik dengan kenikmatan dunia ini. Agapesas artinya. Tertarik dengan kemakmuran yang dunia tawarkan. Agapesas artinya. Kehilangan kasih yang semula kepada Kristus Yesus. Kalau Anda bisa lihat. Surat-surat dari Rasul Paulus. Semuanya berbicara. Mempersiapkan diri kita. Menjadi mempelai yang layak untuk kerajaan surga. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah berbicara. Untuk mencari kebahagiaan sebesar-besarnya di muka bumi ini. Memang tidak setiap foto menipu. Ada keluarga yang betul-betul berbahagia. Dan bahasa rohaninya. Aku ingin berbagi kebahagiaan. Buat banyak orang. Tetapi sebagian besar menipu. Ada yang tidak menipu. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tapi bumi ini selalu menginginkan sesosok figur. Sesosok kisah yang dia panuti. Oleh karena itu orang-orang berlomba. Untuk menciptakan bahwa kisah dia adalah kisah yang indah dan terbaik. Ada orang-orang yang memamerkan kisah di Instagram. Oh, luar biasa. Indah. Hidup ini menyenangkan. Eh, ketangkep prostitusi. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pernahkah kita memiliki anak-anak rohani? Yang kau sudah berjuang mati-matian. Engkau berbagi hidupmu. Engkau jadi buku yang terbuka. Bahkan engkau berbagi danamu. Tetapi ia meninggalkan engkau. Apakah itu sakit? Sakit. Kita tidak melupakan. Saya percaya Rasul Paulus ini mendoakan si Demas ini terus-menerus. Konon kabarnya Demas bertobat. Konon kabarnya. Tapi saya tidak menemukannya. Itu hanya orang yang namanya serupa dengan Demas. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini manusia butuh merasa dirinya bahagia. Mau tahu bahagia yang sebenarnya itu terjadi di mana? Lukas 6, 20 ayat 26. Mari kita baca Lukas 6, 20 ayat 26. Jikalau Yesus adalah senter kita. Kamu mau bekerja, kamu akan tanya Yesus. Tuhan Yesus pekerjaan apa yang aku bisa memuliakan namamu, meninggikan namamu dan menjadi dampak dan berkat. Kalau engkau menjadikan Yesus satu-satunya senter, engkau akan bertanya. Ketika engkau mau menjalin hubungan dengan seseorang, kau akan bertanya apakah hubunganku ini kudus dan aku bisa melayani dia bersama dengan dia seumur hidupku di mesbamu. Apakah demikian? Jikalau Yesus adalah senter, satu-satunya senter hidup kita. Kita akan belajar untuk mengerti rencana Tuhan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Lukas 6, 20 ayat 26. Ini hampir sama dengan Matius. Lukas 6, 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu lah yang empunya kerajaan Allah. Sekali lagi, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jikalau anak manusia orang membenci kamu. Jikalau mereka mengucilkan kamu, mereka mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berani melawan arus. Sekalipun arus pengajaran para orang farisi di zaman dahulu adalah sebuah arus yang sangat kuat, yang dipercayai oleh orang umum. Tapi Yesus melawan arus, siapa bilang bahagia itu karena materi. Berbahagialah orang yang mau miskin di hadapan Tuhan, karena dia yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersuka citalah pada waktu itu dan bergembira, sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Siapa yang penghiburannya bukan karena Kristus Yesus, tetapi karena uang dan kekayaan. Alkitab yang berkata, bukan saya yang berkata, celaka. Celakalah kamu, jikalau penghiburan kita bukan karena memiliki Yesus, tetapi karena kekayaan kita. Kita menjadikan itu sebagai penghiburan buat kita. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah yang kamu sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, jikalau semua orang nge-like kamu, memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tahu gak nabi-nabi palsu? Orang nge-like, orang suka. Yes, ini kebenaran. Kamu bisa kaya di bumi dan dikaya di surga. Itu sebagian kecil dari firman Tuhan. Kemakmuran itu sebagian kecil dari firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang mengalaminya. Karena kemakmuran yang sejati ketika kita memiliki Kristus Yesus di dalam hidup kita. Pada waktu saya SMP dan SD, saya bukan dibesarkan dari keluarga yang kaya, keluarga yang cukup miskin. Saya paling ingat, ayah saya cuma punya satu mobil, itu pun hanya 3-4 jutaan. Zaman itu 1 juta kalau tidak salah. Dan saya dibuli habis-habisan oleh teman-teman saya. Dan saya menangis. Dan saya begitu sedih. Saya mempercayai apa yang mereka buli. Bahwa orang yang tidak diberkati, dosanya besar. Saya mempercayai itu. Saya dibuli. Kalau Anda lihat masa lalu SMP saya, saya tidak bisa menatap wajah orang. Saya tidak pernah bisa menatap wajah orang dan berkata thank you. Tidak bisa. Karena saya begitu malu, saya begitu trauma, saya begitu sedih. Tapi setelah saya menjumpai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kebenarannya mempengaruhi hidup saya. Saya berani menatap mata orang dan berkata, saya memiliki Kristus di dalam hidup saya. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan gila like. Jangan tiap hari buka-buka Instagram kamu. Siapa yang komenin kamu. Takutlah engkau. Karena kita tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Gembala-gembala rohani. Jangan takut ditinggalkan anak-anak rohanimu. Berbagi kasih. Tidak perlu berharap kembali. Karena itu kasih agape. Amin. Amin. Serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Mereka tidak mau melayani. Mereka mau melayani urusan dengan Tuhan. Kamu lakukan yang terbaik. Karena kasih itu. Yang terbaik adalah kasih yang tak bersyarat. Dunia sudah begitu banyak memamerkan kasih yang bersyarat. Tanda. Engkau adalah teman baikku. Kamu selalu komen aku di hari ulang tahun. Selalu kasih hadiah di hari ulang tahun. Kalau engkau sedang, kalau zaman dulu, di gereja ibu saya, kebanyakan orang nyumbang itu NN. Tahu gak NN? No name. Mereka takut banget kalau ketahuan nyumbang besar. Tapi hari-hari ini tidak. Kekristenan sudah berganti. Terutama yang nyumbang MMA. Dari keluarga besar. Titik, 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 titik. Kita bangga. Kita ingin dilihat orang. Kita ingin dipuji banyak orang. Kekristenan sudah mulai bergeser dari track record yang sebenarnya. Saya berdoa. Tuhan tingkatkan orang-orang. Tuhan panggil. Tuhan bangkitkan anak-anak muda yang berani melawan arus di kekristenan yang sangat mengerikan hari-hari ini. Kekristenan yang kelihatannya oke, kelihatannya menyembah Tuhan. Kelihatannya memuliakan nama Tuhan. Tapi sebenarnya begitu banyak keajaran sesat yang sudah ditanamkan di dalamnya. Pepata China berkata, kamu mau menyesatkan orang gampang. Dari sepuluh perkataanmu, satu saja yang tidak tepat, tersesatlah orang tersebut. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita butuh kekristenan yang berani melawan arus. Berani tidak terhadap dosa. Berani melangkah di dalam kebenaran. Sekarang begitu banyak orang yang muda menjadi hamba Tuhan dadakan. Begitu banyak orang yang muda menjadi penginjil dadakan karena pengaruh sosial media. Lihat aja kotbah hamba-hamba Tuhan favorit, copy, paste, duplikat. Tapi hidupmu tidak pernah mengalami kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Aku menderita bersama Kristus. Kita dengan mudanya berkata menderita sama Kristus. Penderitaan apa yang kita ucapkan kalau engkau tidak pernah mengalami ditolak, mengalami dianiaya oleh karena Kristus Yesus. Itu kepalsuan. Mungkin kita bisa berbicara, aku alami hadirat Tuhan. Oh di sidang jemaat yang dikasih Tuhan, aku melihat awan kemuliaan di sidang jemaat Tuhan. Oh aku sampai bergidik. Tapi kalau hidup saya tidak pernah mengalami awan kemuliaan dari Tuhan. Saya adalah seorang penipu, saya adalah seorang nabi palsu, saya adalah seseorang yang layak dikilangkan. Kilangan yang sangat besar, batu yang sangat besar dan dilemparkan ke sungai. Karena apa? Karena lebih baik menjadi hidup yang penuh kesaksian daripada kata-kata yang penuh dengan kesaksian. Kata-kata yang kesaksian bisa ditambah-tambahi, tapi hidup yang penuh kesaksian tidak bisa dibohongi. Apakah engkau dan keluargamu melayani Tuhan? Kalau engkau sudah undur, ingatlah. Billy Graham pernah berkata, saya cuma travel di dunia ini. Aku cuma vacation. Rumahku di sorga. Jangan kau habiskan kehidupanmu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Ada sorga kekal yang menanti kita. Ada tempat yang tidak ada air mata. Ada tempat yang begitu menyenangkan. Ada semua kasih disempurnakan di sana. Semua pengharapan dibuktikan di sana. Oleh karena itu, sidang semat yang dikasih Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang agpesas. Keluar dari kasih karunia. Mencintai dunia ini. Pilihan di tangan Demas. Demas sudah memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan dia pergi ke Thessalonica. Sebuah kota yang sangat indah. Dengan germelap yang ada di dalamnya. Saya percaya itu duka cita yang luar biasa. Engkau ingin menunjukkan bahwa dirimu adalah orang yang baik. Orang yang punya jiwa sosial, jiwa kasih. Kalau kamu mau melakukan kebaikan. Tidak usah dilihat banyak orang. Tidak usah cerita-cerita. Bapakmu tahu. Oleh karena itu. Hanya Tuhan yang tahu kehidupan saya. Bukan Anda atau orang lain. Saya bisa mencitrakan diri kita. Diri saya adalah seorang penginjil. Seorang pendeta bahkan. Yang sempurna. Yang memiliki kasih. Yang begitu baik. Tapi citranya itu kalau hanya di medsos. Hello. Surganya juga surga medsos. Tipu-tipuan. Hari-hari ini saya berdoa. Tuhan jemaat ini terbatas. Tapi kuasa mu tidak terbatas. Saya berdoa kepada teman-teman. Saya bilang sama teman-teman. Ayo kamu bukalah. Buka S1. Buka S2. Bukalah sesuatu. Tetapi di dalamnya ada Kristus. Sehingga orang bisa melihat engkau. Sehingga orang bisa bersaksi. Bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Buat karya di muka bumi ini. Jangan karena engkau ingin dikenal orang. Tetapi biarlah engkau dikenal oleh Kristus Yesus. Tetapi biarkan Yesus saja yang mengerti semuanya. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Mudah kok ngomong. Mudah kok jadi amba Tuhan. Di generasi sekarang ini loh ya. Yang serba praktis. Kamu tinggal pakai Android kamu. Kamu searching kotba. Selesai. Tapi kamu tidak menghidupi kotba itu. Kamu tidak mengalami kotba itu. Kamu tidak dimerdekakan dari kotba itu. Saya tidak pernah mau jadi penipu. Saya minta Tuhan bimbing saya. Supaya saya tidak mau jadi orang penipu. Karena penipu tidak akan masuk di dalam kerajaan. Tuhan. Ada ayat 26. Yang begitu mengerikan. Celakalah kamu. Jikalah semua orang memuji kamu. Memberikan like buat kamu. Karena secara demikian. Nabi-nabi palsu telah diperlakukan oleh nenek moyangmu. Nabi-nabi palsu. Masa kini bisa jadi seorang penginjil. Seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta. Yang dibuji. Yang jemaatnya mungkin ratusan. Yang jemaatnya mungkin ribuan, puluhan ribu. Tapi sesungguhnya. Dia tidak menghidupi apa yang dia ajarkan. Kita berbicara jadilah berkat. Tapi hidupmu tidak pernah jadi berkat. Tidaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan pembicara atau pendengar saja. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kemarin hampir terjadi sesuatu. Saya rindu waktu itu untuk pulang lebih cepat. Karena saya sebenarnya ada acara. Dan saya ingin melanjutkannya. Tapi entah kenapa dorongan hati Tuhan berkata. Ayo pulang ke rumah. Ayo pulang ke rumah. Ayo pulang ke rumah. Ya sudah lah. Saya akhirnya pulang ke rumah. Saya makan sore di rumah saya. Dan tiba-tiba. Saya melihat sesuatu pemandangan yang mengerikan di dalam hidup saya. Anak saya Joy tidak bisa bernafas. Wajahnya merah dan hampir keunguan. Saya terkejut. Tapi sedetik itu roh kudus bilang sama saya. Tersedak. Langsung saya pukul punggungnya. Dalam nama Isus. Mencelat. Keluar. Mentos. Jadi mentos itu belum. Dia tidak digigit gitu ya. Entah karena dia mainan atau apa-apa. Tiba-tiba itu gede loh. Masuk ke lubang pernafasan sini. Saya gemetar sekali tangan saya. Yang lain santai semua. Santai semua. Saya ingin dipikir perkara biasa. Karena saya melihat wajahnya ini merah. Loh menung gak bisa nampat dia kayak. Loh gak bisa. Seperti itu. Akhirnya saya tepuk dalam nama Tuhan Isus Kristus. Mentosnya keluar. Iya kan. Kalau saya orang fisika. Saya akan mengukur jaraknya. Seperti itu. Lengkungannya seperti apa. Tapi gak ke ngangguran seperti itu. Saya gak ngukur seperti itu. Saya bersyukur. Saya tengah gemetar. Malam saya berdoa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kalau sudah selamatkan anak saya. Sepele. Tapi saya merasakan penyertaanmu itu sungguh indah dan sungguh sempurna. Saya gak pernah bayangkan kalau saya panik. Saya gak ngerti pengobatan. Tiba-tiba mentosnya malah saya dorong ke dalam. Kan tambah bahaya. Tapi puji Tuhan. Saatnya tepat. Timingnya tepat. Dan itu pelajaran buat dia. Gak boleh makan permen tanpa sepengetahuan orang tua. Kita belajar. Keliatannya aneh. Mungkin saya waktu itu suara Tuhan. Ini suara iblis. Yesus akan menjaga seisi rumah saya. Aku percaya itu. Suara Tuhan kadang berlawanan dengan suara kebanyakan. Suara Tuhan itu dalam. Menggelisahkan hatimu. Tapi saat engkau memilih damai sejahtera yang palsu. Yang kebanyakan orang setujui. Yang orang-orang. Orang tua rohanimu mungkin juga setujui. Orang-orang jasmanimu mungkin. Orang tua jasmanimu mungkin juga suka setuju. Itu bisa menipu engkau hati-hati. Tuhan ini sebenarnya udah ngingetin kita kok. Jangan buat dosa. Tapi kita gak percaya. Kita lebih mempercayai pemikiran kita yang salah. Yang sesat. Yang gak pernah mengalami firman Tuhan. Dan kita main-main dalam dosa. Dan kita jatuh di dalamnya. Setelah jatuh di dalamnya. Kita teriak. Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Hidupku sudah hancur. Kalau kita manusia ciptaan Tuhan. Tuhan sudah bilang. Itu dosa. Tak coba sih Tuhan. Tak cip Tuhan. Masa sih gak enak dosa itu. Begitu kita cip. Enak luar biasa dosa itu. Saya tidak bebas dari dosa. Di muka bumi ini. Setiap hari saya harus pikul salib. Sangkali diri. Saya gak bebas dari dosa. Saya pernah tanya satu hamba Tuhan. Perpuluhan masuknya kemana? Ke kantong pendeta. Untuk memberkati pendetanya. Dan semak Tuhan. Dan pekerja-pekerjanya. Anda bisa tanya pada ibu bendahara. Masih hidup sekarang. Saya tidak pernah menikmati perpuluhan. Sejak dari saya melayang. Tapi saya tahu. Hidup itu harus jadi berkat. Anak rohani makan ayam goreng. Saya cukup makan tempe. Yang dewasa ngalah. Karena bagi saya pribadi. Kekayaan. Itu akan sirna. Akan musnah. Kau tahu perubahan muslim hari-hari ini? Amerika. Minus. 20. Sampai 50 derajat celcius. Melebihi kutub utara. Kutub selatan. Australia. Panasnya. 40 sampai 50 derajat celcius. Kurang lebih. Ban-ban meleleh. Aspal meleleh. Yang mau latihan masuk neraka. Angkat tangan. Pergi ke Australia. Di situ engkau akan merasakan panasnya luar biasa. Perubahan iklim yang sangat ekstrim. Sidang semat yang dikasih Tuhan. Sudahkah engkau sadar? Apakah engkau orang yang berbahagia di muka bumi ini? Apakah orang engkau benar-benar berbahagia? Dunia sekarang mengatakan berbahagia itu kalau kamu punya uang banyak. Bisa pergi kemana-mana itu bahagia. Itu namanya nyenengin Tuhan. Bahagia itu artinya kalau kamu ketemu pasanganmu. Yang labelnya Kristen gak pernah melayani gak apa-apa. Gak pernah memberikan hidupmu buat Tuhan juga gak apa-apa. Yang penting kamu bisa tampang pose-pose sempurna. Apa itu? Saya berkotba bukan untuk nyenengin manusia. Betul juga sih. Ada orang yang bilang. Kotba yang menyenengin manusia itu jadi stand up komedi aja sekalian. Saya mau nyenengin Tuhan kok. Oleh karena itu apa yang menjadi firmanunya saya bagikan. Hidup kita ini gak penuh ritual-ritual. Kamu supaya diberkati Tuhan. Bangun pagi-pagi. Tabur bibit cinta. Playboy itu namanya. Bangun pagi-pagi itu doa jadi berkat. Amin? Amin. Ada banyak orang yang mengajarkan bangun pagi-pagi supaya kamu diberkati. Saya kasih tahu. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan jalan-jalanmu. Biar kamu pagi-pagi buta. Sampai matamu jadi buta. Itu juga gak diberkati. Sebab Tuhan memberikan berkat-berkat pada waktu orang tersebut tertidur. Bahasa aslinya nyerah sama Tuhan. Westo Tuhan, aku sudah kerja yang terbaik. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berkuasa. Saya ngerti hidup itu karena anugerah sidang semat yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau mencintai Yesus? Angkat tangan. Sungguhan loh. Siapa yang mau mencintai Yesus? Amin. Amin. Agape. Artinya. Bahwa kamu mencintai Yesus. Kamu mencintai semua rencananya. Kamu mencintai kisah-kisah yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Walaupun kisah itu kelihatannya kurang baik. Evi cerita kisah tentang Jim. Ada kisah-kisah yang begitu menarik. Seorang hamba Tuhan yang sebelum menikah bergumul penuh sama Tuhan. Setelah menikah gak lama kemudian mati di sebuah suku. Dan istrinya yang menggantikan untuk memenangkan suku tersebut. Mungkin di mata orang kalau Jim Elliot hidup di era Instagram. Dia akan diserang habis-habisan oleh haters. Makanya tanya Tuhan dulu. Kalau kisah dari Tuhan gak mungkin mati. Kamu akan berbahagia. Berkatmu akan melimpa-limpa. Amin. Doa Bapak kami itu firman Tuhan gak? Doa Yabes itu firman Tuhan gak? Firman Tuhan. Tapi doa Yabes kiranya Tuhan memberkatimu berlimpa-limpa. Itu doa firman Tuhan. Amin. Tapi itu sebagian kecil dari firman Tuhan. Bukan keseluruhan yang menjadi pokok dan fokus hidupmu satu-satunya. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Sungguh bumi ini sudah rentah. Kemarin ada satu ruko ambruk di daerah Surabaya Timur, gak Surabaya Pusat. Dan mengenai mobil. Rentah. Sudah rawan. Kamu gak bisa melawan. Bumi ini sudah semakin mendekati kesudahannya. Tetapi ketika Yesus datang kedua kalinya di muka bumi ini, apa yang dia lihat di dalam hidupmu? Mana? Imanmu. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Saya ajak Engkau untuk hidup berbahagia di dalam Kristus Yesus. Apa? Beraca Matius 5, 2-12, Lukas 6, 20-26. Pelajari, nikmati, dan berbahagialah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yesus dulu disukai oleh orang-orang yang gak mampu. Juga disukai oleh orang-orang yang kaya. Yang mau merendahkan hidupnya. Seperti Sakeus, pemungut cukai. Saya minta pemain musik maju ke depan. Dan kita berdoa supaya kita dihindarkan dari agape sas. Tetapi kita memiliki agape yang sesungguhnya. Dan biarkan kisah Rasul Paulus ini menjadi sebuah renungan di dalam hidup kita. Saya tahu Anda banyak gembala-gembala di tempat ini. Saya tahu Anda punya gembala-gembala rekom di tempat ini. Saya tahu luka, kesetiaan ketika anak-anak kita yang sudah kita cintai sedemikian rupa. Kita sudah bayar harga. Mungkin kita ini gak jago ngomong. Gak jago pamer. Tetapi dari belakang kita memperlih, mendoakan dia. Dari belakang kita berjaga-jaga atas hidupnya. Tapi dia terpikat oleh persahabatan palsu di muka bumi ini. Dan menjadikan kesenangan yang lama muncul kembali. Di zaman saya, waktu SD dan SMP. Orang dikatain roknya pendek itu sudah sungkat. Luar biasa. Rokmu kok pendek? Langsung gini. Kau tahu anak-anak SMA sekarang? Rokmu kok pendek tambah diangkat. Mengerikan. Perubahan nilai-nilai sudah. Nilai-nilai sudah berubah. Yang tadinya merupakan peristiwa yang sangat-sangat tabu. Ini tidak tabu lagi. Dosa itu sudah semakin dekat. Dosa begitu-begitu dekat. Akhir zaman sudah tiba. Tapi saya rindu di tempat ini. Kita diangkat dalam awan-awan kemuliaannya. Dan Tuhan melihat pekerjaan kita dan berkata. Engkau sungguh. Hambaku yang baik dan setia. Maukah kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia? Saya tidak bisa menjawab Anda. Anda yang bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Ambil saat itu. Kita tundukkan kepala kita. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau memiliki kasih agape. Kasih yang tertuju kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah umatmu Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami tidak mau menyenangkan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan di tengah gelombang dunia yang menderu ini. Pegang tangan kami. Kuatkan kami. Mampukan kami Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan. Bahwa Allahku. Tuhanku adalah kekuatanku. Dia adalah gada dan perisaiku. Ia yang memberikan kekuatan buat orang-orang yang mengasihi dia. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Engkau baik. Tuhan begitu baik. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya.